kita di downtown concours selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti kecewa kamu mau? oh tidak, pesan 2 dolar 6 dolar 6 dolar saya akan berbagi 1 dolar antara saya, kamu, dan Muti ya 2 dolar alhamdulillah, sudah dapat pembukaan chicken tikka masala kacang, buat makan-makan ini, corn kita sudah siap untuk buka puasa, Rehan untuk iftar oke? ya let's go ada caranya gimana rasanya ramadhan di Amerika jadi sebenarnya di Amerika itu kalau ramadhan kalau mau dirasain sebenarnya tidak ada bedanya kayak hari biasa karena apa? karena disini memang bukan negara muslim jadi sehingga ya orang seperti biasa saja bar-bar pada buka, orang pada makan dimana-mana, nah tapi kita sendiri yang harus membuat suasana itu berbeda jadi kita sendiri yang kayak pergi ke masjid di masjid itu banyak kecaranya kayak sekarang nih di masjid ada full di masjid ada buka bersama gitu jadi tinggal datang aja ke masjid nanti ada buka bersama dan itu gratis guys yang paling berasanya itu nanti tuh kayak nanti pas lebarannya gitu nah pas lebaran gitu biasanya kita nanti pergi ke masjid masjid yang paling gede disini itu masjid MCA namanya ada di East Bay itu masjid paling besar se-West kayaknya nah itu disitu ada kayak odong-odong ada free odong-odong boncer segala macem jadi memang mereka buatnya party gitu kita itu kalo di Amerika tuh harus ngakalin gimana caranya keluarga itu punya party tersendiri dan partinya itu pada saat ya Idul Fitri itu lah kalo engga ya gitu guys akhirnya anak-anak taunya mensetnya itu yang buat yang muslim ya mensetnya itu party itu pada saat saat Halloween atau pada saat Natalan which is not our party for muslim gitu jadi buat orang muslim ya buat party sendiri kalo kita sendiri sih nggak ini gitu nggak partisipasi pada saat Halloween dan segala macem jadi ya biar anak seneng kita buat party sendiri for muslim hahaha satu lagi kalo di Amerika ini sekarang puasanya itu lama makin lama makin kesininya makin lama jadi puasa itu kita mulainya jam 4.30 pagi bukanya itu jam 8.30 jam setengah 9 jadi kira-kira puasa kita dalam satu hari itu ada 16 jam puasa beda ya sama di Indonesia di Indonesia puasa kira-kira berapa jam 13 jam gitu kan di Indonesia aku tuh denger kalo misalnya puasa yang ada di negara di Eropa Eropa Utara gitu yang lebih ke atas musim panasnya itu lebih tinggi gitu lebih banyak gitu kan sehingga kuasanya itu lebih 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 panjang lagi gitu kalo dan temen-temen sahabat kita yang ada di Eropa Eropa Utara gitu ya bisa kuat melakukan kuasanya segala macem kalo buat Muti Muti itu bener harus berjuang keras antarin Rehan antarin segala macem untuk Muti terima kasih Muti aku sayang katakan aku sayang sama Muti Rehan aku sayang Muti aku sayang Muti yang lagi puasa semoga makin kuat puasa dan ingat guys puasa sekarang itu bukan hanya untuk berpuasa aja tapi bulan ramadhan untuk bertobal iman malah untuk berolahraga dan malah untuk kita itu lebih semangat lagi di hari-hari berikutnya tetap semangat dimanapun anda berada mau di Amerika mau di Eropa Indonesia atau dimana aja atau di Bekanbaru atau di Rumbai tetap semangat semuanya puasanya check out our next video vlog happy Ramadan day I love you bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax